Awaaah Setelah melihat koleksi-koleksi burung milik Jacqueline Sekarang kita mau freefly dulu nih sobat Yuk kita lihat kepintaran si Makau ini Oke guys kita sudah ada di lapangan Ini burung-burung siap di freefly Dan juga ada salah satu kelengkapan sekarang anak-anak freefly itu Pake alat ini ini GPS Jadi kalo misal escape Hilang ataupun kabur atau nyasar Ini kita bisa cari dengan GPS ini ya Iya betul Oke dan ini cukup beresiko Dia udah seneng banget tuh dia muter banget Beresiko karena ya itu Takut apalagi suasana sekarang panas Karena biasanya ini burung-burung itu rata-rata pagi atau sore ya betul ya Iya betul Kalo panas sama kenapa? Kalo panas mereka biasanya Ngeblank ya Iya Karena kena siram matahari Di konsentrasinya ada Waduh Waduh Jadi ini beresiko loh Cuma buat savana nih Mada hakim Oke Ini yang kecil gak dileparkan? Enggak Enggak Ya sobat Untuk freefly ini dibutuhkan lokasi yang sangat luas dan cuaca yang baik Karena kalo cuaca sangat panas burung akan kehilangan daya konsentrasinya nih Waduh burung blue and goldnya malah nyasar ke pohon Kira-kira balik gak ya burungnya Nih kalo di pohon gitu agak bahaya ya Tapi kalo misalnya sampai yang panggil kan diturun kan Nah ini yang tadi dibilang Salah satu latihannya adalah Serbang dari atas ke bawah Jam down Jam down Jam down Jam down itu Dan ini yang tadi disebutkan bahwa ini kalo suasana panas Kadang-kadang emang burung suka error Ya kan Ini untung dua-duanya balik tinggal satu lagi itu Biasanya kalo kita lempar gini Kita masih ya Yang kita lihat ini cuman Ya sini ya Dia gak petuh Sama mataharinya kan trik banget ya pak ya Jadi kayak matanya mereka tuh kayak ganggu banget Tuh tutup balik 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 Tuh tutup balik guys guys Balik guys Nah tuh dia balik Jaka 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 Tuhan akal kan Nah Oh my god keren banget Keren banget Ketika hinggap itu keren banget ya Pati gue langsung berasa ganteng banget ya Nih untuk free flying itu kan Pati gue ada kejuaraannya juga kan Sistem penilaiannya itu gimana sih? Durasi Durasi kalo single itu durasi Paling lama dia lama terbang Paling hinggap paling lama Dia yang menang Jadi kalo tadi istilahnya bertiga ini Yang menang justru yang hinggap kedua siapa? Jaka Ya gak paling lama ya ini dong Tapi Nemplok Tapi Nemplok Tapi kalo bener nemplok Yang menang itu ya Yang terbang lama Tapi hingga di owner nya Tapi kalo terbang lama tapi Nemplok di pohon Nemplok dimana Kalah Ataupun dia balik lagi ke orang Bukan owner nya Itu Kalah juga Tapi berarti kalah semua Orang owner nya dia Raja Raja kamu gitu ya Oh iya Oh iya Oh ini Iris ya Yang baik raja Sampai dia kebalik loh Oh my god Raja pernah ilang berapa lama? Satu hari Satu hari Ini baru join Sejak si raja itu hilang Ah Dan ketika Raja hilang Bukannya langsung Di rantai Dikandangi Tapi justru dilatih Untuk bisa terbang bebas Tapi terarah Supaya dia bisa Kalo misalkan dia terbang Suatu ketika Dia terbang hilang Dia bisa balik lagi ke rumah Oke Dan guys kalo bisa denger Ini Nafasnya ini banget Nges-ngosan banget Karena panas banget sih Nih dengerin ya Ini kemana dengerin ya Ini darah dulu Iya iya